Jadi, kenapa tadi saya bilang jangan, apa ya, istilahnya kita jangan jajan sembarangan gitu, terutama untuk anak. Karena yang pertama, kalau misalnya harganya sudah murah, tapi ternyata bahan-bahannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, terus nanti dampak ketubuhnya itu juga bahaya, ya kan. Nah, jangan sampai nanti apa yang kita makan berpengaruh ke otak si anak. Nah, kalau misalnya kita kasih anak-anak itu makanan yang kita tidak tahu cara bikinnya gimana, bahan-bahannya gimana, udah anak itu kondisinya, misalnya dia datang dari keluarga yang tidak mampu, terus dikasih makan yang tidak ada gizi. Nah, nanti sampai besar otaknya itu ya susah berkembangnya karena gizinya itu nggak ada gitu. Karena tugas-tugas kita apa? Kita harus perbaiki itu semua. Mungkin kita bisa kasih pelatihan ke tukang sempol gitu kan, lewat ibu-ibu sekalian, atau mungkin nanti ibu-ibu yang akan menjualan sempol, bukannya kita mematikan usaha orang lain, tidak. Tapi setidaknya kita bisa memberikan edukasi ke mereka bahwa apa yang mereka jual itu, mereka juga harus mempertanggungjawabkan gitu. Nah, sempolnya Delin ini sebenarnya cukup ekonomis. Terus kalau kemarin ada yang tanya, kenapa ayamnya hanya 50 gram? Ya, ada pertanyaan seperti itu kan? Nah, terus saya bilang, iya, karena memang ini sempolnya sempol ekonomis. Beda dengan kemarin kita bikin nugget ayam, terus kita bikin kaki naga. Kaki naga itu kan ada ayamnya, ada udang, ada keju, seperti itu. Jadi, kita mix bahan-bahannya supaya apa, jangan sampai nanti kok ibu-ibu jualnya ini ada yang mahal, ini mahal banget. Nah, sekarang sempol, kalau misalnya ibu ambil rata-rata, itu satu tusuknya paling hanya 600 perak gitu. Nah, yang resep saya itu, itu hanya 600 rupiah untuk harga modal. Kalau kita misalnya jual seribu, berarti kita masih dapat profit kan 400 kan. Kebayang nggak dengan tukang sempol yang dia jualnya seribu, mungkin ayamnya itu bukan ayam asli yang dagingnya, tapi yang tadi saya bilang, dari bruto, dari lemak-lemak ayam seperti itu. Terus terigunya dan sagunya lebih banyak lagi, berapa banyak profit yang mereka dapat, tapi mereka tidak bertanggung jawab terhadap dampaknya, efeknya. Hanya yang dipikirkan itu hanya profit. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadi, kita harus merubah mindset kita, jangan cuma pikirin profit. Tapi kita lihat juga dampak untuk si konsumen sempol. Nah, kita akan bikin sempol. Kemarin aku sudah share bahan-bahannya, Mbak Mega juga sudah share bahan-bahannya. Di situ ada tiga bagian. Ada yang bahan A itu, bahan kering semua. Nah, ibu-ibu yang praktek, silakan disiapkan untuk yang bahan A, itu semua bahan kering. Bahan keringnya semua dicampur, ditimbang sesuai dengan resep. Jadi, semuanya dicampur dulu bahan kering. Lalu, yang bahan basah, ayam dan bawang, nah itu ditaruh di satu tempat lagi, itu bahan basah. Boleh pakai daging sapi. Kalau misalnya tidak makan ayam, Mbak Mega nggak makan ayam ya. Nah, jadi boleh ganti dengan daging sapi. Atau misalnya boleh dengan daging ikan. Atau seafood gitu kan, boleh. Jadi, sebenarnya campuran ini bebas. Atau misalnya mau pakai tapungnya aja gitu kan. Tapi kan nggak ada gizinya nanti ya. Nggak ada proteinnya. Itu aja hanya 50 gram. Nah, jadi sebaiknya memang dipakaiin deh. 50 gram itu kan nggak yang terlalu mahal ya. Paling kita beli berapa sih gitu kan untuk 50 gram itu. Nah, jadi memang tujuannya seperti itu. Kalau misalnya ibu-ibu sudah pada siap bahan-bahannya, nanti yang bahan keringnya seperti ini dicampur semua. Ini bahan kering semua. Sanggu, rindu, terus garam. Saya pakai totole. Karena totole itu memang dia rasanya gurih. Jadi kalau misalnya kaldu jamur yang lain ada. Tapi tingkat kegurihannya itu nggak terlalu. Terus ladah juga. Pokoknya semua bahan kering ini dicampur. Mau praktek sekarang untuk gimana? Kita siap-siapin dulu bahan-bahannya. Yang bahan kering dulu ya. Nah, ya ditimbang dulu bahan keringnya semua. Sudah semuanya. Lalu bahan basahnya juga sama. Bahan basahnya seperti ini. Ini ada ayamnya 50 gram. Saya pakai bawang putih dan bawang merah yang basah. Sebenarnya sih lebih enak yang bawang goreng. Tapi kalau misalnya mau juga nggak apa-apa yang basah. Makanya tadi di resep itu kan ada ya bawang merah, Satu sendok makan atau bawang merah basah. Bawang merah goreng atau bawang merah basah boleh. Nah, ini dicampur. Terus gimana caranya membagi telur seperempat? Ini kan telur. Telur. Terus kita kocok lepas dulu. Nah, dari sini. Ini kira-kira seperti tempatnya. Kita pakai sendok aja. Di sendok-sendokin. Dicampur ke ayam yang tadi ya. Oh, bateri pelan-pelan. Aku belum apa-apa. Tenang aja. Masih baru mencampur telur. Yang sudah punya bahan kering siapa? Ada berapa orang? Terigu sama? Terigu, sagu, gula, garam, kaldu jamur, lada. Itu ada di satu tempat seperti ini. Ini udah semuanya nih. Kelihatan ya. Ini udah dicampur semuanya. Bahan kering pokoknya di satu tempat. Kita sisihin dulu. Ini bahan kering nih. Yang bahan basahnya apa? Yang bahan basahnya apa? Bahan basahnya ayam. Iya. Anguartel. Iya. Daun bawang. Tapi di resep saya yang bahan B apa? Apa, Mbak Tri? Yang bahan B. Bahan B, bahan B. Bahan B. Bahan B. Ayam. Iya. Nah itu dicampur jadi satu bahannya yang B. Mbak Tri mau nanya dong. Ini bawang merah goreng. Itu cuman usah. Apa ada bawang merah mentah lagi? Ibu boleh beli salah satu. Kalau misalnya sudah punya bawang merah goreng, tidak usah lagi pakai bawang merah yang biasa. Iya, jadi satu aja ya. Pilih ya. Jangan dua-dua nanti keblengeran. Nanti terlalu enak. Bumbunya terlalu menusuk hidung. Sudah. Oke. Ini bahan A. Bahan A. Semua bahan A dicampur. Ibu jangan lupa nyalain kompor ya. Kita rebus air. Mak, air yang dikit, Mak. Yang mendidih. Air kalbukannya, Bu. Ya, ini kan bahan kering kan? Yang tadi bahan A. Bahan A sudah jadi satu semua seperti ini. Sudah semuanya. Sudah siap? Belum, Ibu-Ibu? Belum. Belum? Ayo, ditimbang-timbang dulu. Belum, Mbak Teri. Belum siap. Tunggu ya. Oke, saya tunggu ya. Sambil kalau ada yang tanya. Sompol. Bumbunya tadi tidak pakai tembar ya. Hanya bawang saja ya, Mbak Teri. Mbak Teri, riset saja diulang, Mbak. Bumbunya tadi hanya bawang saja. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Di resep. Di resep itu ada bahan A, ada bahan C, dan ada bahan B. Jadi bahannya itu ada tiga. A, B, dan C. Nah, yang saya pegang ini adalah bahan A. Yaitu 125 gram tapioca atau sagu, 60 gram terigu, satu setengah sendok teh garam, sudah, satu sendok teh totole, kalau tidak punya totole, boleh pakai kaldu jamur yang lain. Atau boleh pakai roiko. Tapi kalau Ibu pakai roiko atau masako, itu garamnya satu sendok teh saja. Jangan satu setengah. Karena nanti terlalu asin. Oh, iya, totole itu kan. Lalu ada gula pasir. Gula pasir fungsinya untuk apa? Supaya rasanya itu manis, gurih, nyampur jadi satu. Seperti itu. Dan ada lada. Ladanya pakai seperempat sendok teh. Nah, itu digabung semua jadi satu di satu tempat seperti ini. Sudah semua? Oke ya. Saya lanjut ke bahan yang B. Bahan B adalah 50 gram daging ayam halus, digilingnya halus, boleh diganti dengan daging sapi, boleh juga diganti dengan ikan. Ikannya bisa pakai ikan tuna, bisa pakai ikan tenggiri, bisa pakai ikan lelek, bisa pakai ikan patin, bisa pakai, misalnya boleh juga udang, seperti itu. Nah, terus ditambah lagi sama bawang putih, berapa banyak bawang putihnya? Satu siung yang kita haluskan. Ditambah lagi pakai apa? Bawang merah. Nah, bawang merahnya itu, ibu-ibu ada dua pilihan. Kalau seandainya males goreng bawang, atau tidak sempat, atau mungkin juga di pasar enggak ada yang jual jadi, ibu boleh pakai bawang yang basah, bawang merah basah. Atau boleh juga yang tadi bawang goreng, itu satu sendok makan. Nah, itu nanti dicampur ke sini semua. Dan, seperempat butir telur. Jadi, satu butir telur, satu butir seperti ini, dipecahkan dulu, dipecahkan, lalu dibagi empat. Caranya ambilnya, boleh di sendok-sendokin ya. Kira-kira seperempat butirnya itu seberapa. Itu satu resepnya. Tapi kalau enggak mau repot, ibu boleh bikin empat resep. Kalau empat resep, berarti semua bahan-bahannya, ibu kali empat. Jadi, misalnya tadi, sagunya kan seratus dua dua. Seratus dua lima berarti dikali empat, sama dengan setengah kilo ya. Atau lima ratus gram. Seratus dua lima dikali empat, sama dengan lima ratus gram. Itu untuk empat resep. Dan hanya butuh satu butir telur saja. Irit ya. Terus ayamnya berapa? Otomatis ayamnya lima puluh gram, dikali empat. Tidak sampai seperempat. Hanya dua ratus gram. Oke. itu sudah bahan A dan bahan B. Lalu ada bahan C. Bahan C apa? Yang pertama itu air. Airnya 70 mili sampai 100 mili. Yang pertama. Airnya itu harus air mendidih. Lalu juga ada satu batang daun seledri. Ah, sorry. Daun bawang. Dan seperempat batang wortel. Nah, kalau tidak pakai daun bawang dan tidak pakai wortel, airnya 100 mili. Tapi kalau misalnya ada daun bawang, ada wortel, itu airnya kita kurangin. Karena kan wortel sama daun bawang itu kan mengandung air. Jadi nanti adonannya terlalu lembek. Seperti itu. Oke. Sudah semua. Sudah siap. Jadi, sambil kita mencampur semuanya, kita harus nyalakan api. Terus, seperti kaki naga, kita butuh panci yang diisi air. Jadi nanti sempolnya itu akan kita rebus sampai dia naik ke permukaan. Setelah naik ke permukaan, kita angkat semua. Kalau misalnya pancinya kecil, kita angkat semua dulu. Terus, airnya itu tetap mendidih. Terus, kita matikan api. Setelah dimatikan api, semua sempolnya dimasukin ke dalam air yang mendidih tadi dan apinya itu mati. selama berapa? 30 menit. Fungsinya apa? Supaya sempol ini masih tetap lembut, masih tetap empuk, walaupun lama. Maksudnya, walaupun dari pagi, misalnya kita masaknya sampai sore pun, dia masih tetap empuk. Terus, tampilannya juga jadi yang besar-besar. Nah, ini kalau misalnya buat dijual, benar-benar yang ekonomis, tapi juga ada gizinya, ada sayurannya lengkap. Dan kalau, misalnya, ibu hitung, dengan kondisi ayam yang masih normal, sekarang kayaknya harga ayam udah normal atau masih naik ya? Atau masih tinggi ya? Nah, itu tetap harganya masih satu batang, itu masih di bawah seribu. Jadi, kalau misalnya ibu jual satu batangnya itu seribu, atau seribu lima ratus, atau seribu dua ratus lima puluh, itu masih untung banget. Jadi, harganya pun murah. Dan ini juga, menurut saya, ini lebih sehat untuk buat makan, juga enak, buat digadoin, dicamilin, juga enak. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, ibu, itu mikrofonnya masih dimatiin sama Mbak Mega. Ibu, ini berarti tadi ayam, telur, diaduk sama bawang. Siapa yang mau tanya? Masukin sekalian nggak? Untuk disimpan dan beku bisa, iya, bisa. Ini sama seperti kaki naga, sama seperti nugget. Jadi, nanti ketika mau dibekukan, kondisinya itu sama seperti nugget, setelah dibalur dengan tepung panir untuk sempol crispy, langsung masuk ke freezer. Tapi, kalau misalnya mau yang sempol biasa, yang tidak crispy, nanti langsung dimasukin juga ke freezer. Nah, cara gorengnya yang sempol biasa, itu dibalut dengan telur. Sama seperti yang abang-abang suka jual itu, kan dia pakai telur, kan? Itu sempol biasa, bukan sempol crispy. Yang sempol crispy itu harus dibalut dengan tepung panir. Ada lagi pertanyaannya? Butri, mau tanya dong? Ya, mau tanya lagi? Ya? Daun bawang dan lortelnya dimasukin ke mana, Mbak Tri? Siapa yang mau tanya lagi? Silahkan. Atau sudah aduk-aduk. di daun bawang sama kortel. Suaranya enggak? Daun bawang sama air panasnya buat apa tadi? Nah, ini sama ini dimasukin ke mana? Jadi, yang tepung kering ini, yang bahan A, ya, yang sempol biasa bukan digoreng, tapi di grill. Kalau misalnya di grill. Kalau misalnya di grill, bisa pakai butter aja ya, atau pakai margarin juga boleh. Tapi nanti rasanya ya, ya biasa aja sih. Karena memang dia kan, kalau sempol kan agak-agak kenyal, mirip sama cilok ya. Tapi kalau cilok kan biasanya dia pakai lemak sapi, pakai lemak ayam juga. Kalau ini memang pakai dagingnya. Nah, ini tadi ya, adonan yang A. Kita campur yang adonan B. Yang adonan B itu ayam, bawang putih, bawang merah dengan telur. Ini kita campur di bahan A. Kita aduk-aduk dulu ya, sampai rata ya. hati-hati ya, waktu ngaduk kan. Karena memang ini ada ladanya, kadang suka bersin-bersin. Jadi, kita aduk dulu biar rata. Emang dia menggumpal, nggak apa-apa. Mau dia aduknya pakai tangan, boleh. Mau pakai spatula juga boleh. Air mendirinya sudah siap belum? Kalau sudah siap, nanti dimasukkan ke sini. Diaduk. Ini diaduk rata dulu ya, ibu-ibu ya. Jangan sampai nggak rata. Karena ada ada tapioca sama ada terigunya. Jadi, benar-benar harus rata. Nih. Nih. kita harus aduk rata dulu. Kalau sudah rata, sudah rata belum semuanya? susah ratanya, Mbak Tri. Iya. Kayaknya suaranya nggak terlalu besar ya, Mbak Mega. Yang mau tanya, siapa itu? Oh, ratanya susah. Kenapa? Ratanya susah. Nggak terlalu jelas ya suaranya ya? ratanya susah bateri. Rasanya ratanya. Meratanya susah. Oh, iya. Karena memang belum dikasih air. Nggak apa-apa. Biarin aja. Dia pasti akan grembel-grembel gini tuh. Nah, ini kan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Diaduk-aduk aja terus dulu. Kalau sudah diaduk-aduk, kita baru kasih air mendidih ya. Airnya harus mendidih. Ini Ibu-Ibu, saya tidak pakai daun bawang dan saya tidak pakai wortel. karena anak anak saya tidak suka daun bawang dan anak saya tidak suka wortel. Jadi, kita bikin itu untuk keluarga dulu. Kalau misalnya keluarganya suka daun bawang, suka wortel, nah boleh pakai. Tapi kalau enggak, jangan. Daripada nanti nggak dimakan. kita akan ukur airnya 100 mili. Ini airnya mendidih. Air 100 mili kita campur ke adonannya. Sedikit-sedikit dulu ya. Kita campur setengahnya dulu. Terus kita aduk. Setelah diaduk rata, sudah masuk, kita tambahkan lagi airnya sampai habis. kelihatan asetnya ya, karena memang ini airnya mendidih. Sumpol kayak seumur gedungan ya. Bumega itu ibu-ibu suaranya enggak terlalu kedengeran jelas ya. Ada pertanyaan nih, kalau untuk disimpan dibekukan bisa buuk. Bateri, bisa ya bateri. Selangkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat soal di konten sif. Untuk membuat konten sif, kita berbantu. sudah diaduk seperti ini. Sudah semuanya. airnya belum mendidih sebentar lagi. Iya, harus mendidih. Belum, airnya belum matang. Jangan semua dulu ya, jangan dimasukin 100 mili dulu, ibu lihat dulu. Pokoknya, kalau misalnya pakai daun bawang sama wortelnya, kapan dicampur? Nanti setelah air. Makanya airnya jangan semua dulu, jangan 100 mili dulu. kalau misalnya pakai daun bawang sama wortel, pakai airnya 70 mili aja. Dia adonannya nanti seperti ini. Sudah semua belum? Belum. Iya. ibu ibu link berapa mili airnya, bu? Mikrofonnya mati. Mikrofonnya mati ya, nggak bisa terdengaran. saya kurangin sedikit, bu, dari 100 mili. Dari 100 mili, saya kurangin dikit, tadi ibu bilang kan, jangan sampai 100 mili. jadi memang jadi memang, jadi memang kalau misalnya terlalu udah pas gitu, nggak terlalu lembek, jadi jangan dicampurin semua. Makanya tadi saya bilang kan, antara segitu, antara 70 sampai 100 mili. Ini udah cakep nih. Udah, udah bu, segitu. Itu kelembekan ya, ibu ya? Udah, bu. Enggak ya, pas ya. Oke. Ya, peksurnya seperti apa sih, Putri? Cetak pakai tegak dosen sateng. Caranya sama seperti kaki naga. Jadi, begitu dicetak, langsung kita ceburin ke air yang mendidih. Ya, jadi harus dekat sama air mendidih. Sampai jumpa. Nah, kayak begini nih, harus dimasukin ke air mendidih. Bateri. Ini, ini sudah air nggak? Ini, 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 bateri airnya tuh dikasih minyak nggak, bateri? Putri itu bedaun bawang sama wortelnya di blender atau ano ya, biar lembut ya? Handphone-nya, terus sabu diturunin gimana ini? sebentar, sebentar. Saya ambil tusukan sate, mau. Satu aja. bateri coba lihat adonannya gimana, bateri. Ini kan adonannya agak lembek ya. Adonannya agak lembek. Itu baru dikasih setengah minyak ya? Kalau dikasih minyak, kalau dikasih minyak, nanti dia akan lepas dari tangkainya. Oh. Ini kayak begini. Jadi kayak begini nih. Mana sih, Butri? Memang dia adonannya agak lembek. Tapi nanti pas waktu mateng, dia nggak keras jadinya. Waktu pas udah lama di suhu ruang. Ini makanya kayak begini langsung dimasukin ke air mendidih. Jadi dia langsung nyatu. Itu belum dikasih wortel ya, Mbak Tri? Iya, boleh. Ini saya nggak pakai wortel. Anak saya kurang suka sama yang daun bawang itu. Kok Butri nggak ada gambarnya sih? Masa sih nggak ada gambar? Keser, dikeser, keser. Jadi ini wortelnya dimasukin ya? Sama daun bawangnya? Kalau pakai plastik sih lebih gampang ya tangannya. Misalnya pakai sarung tangan yang plastik. Ini kebetulan sarung tangan plastik saya habis silikon agak agak lengket. Ini kayak gini, Butri. Ini langsung masukin ke air yang mendidih. Butri, ini kekerasan nggak ini, Butri? Mana? Yang mana? Itu saya geser-geser dulu. Ya, itu Ibu Meliana ya? Iya. Ibu Meliana boleh ditambah air sedikit aja. Jangan banyak-banyak ya, Bu. Sedikit aja. Tapi itu bisa dipulung nggak? Kayaknya keras sih, saya pegangnya keras. Oh, udah nggak apa-apa, Bu. Bu, jangan, Bu. Jangan ditambah air itu udah. Nggak apa-apa. Butri... Ini saya ambil separo. Butri, penambah... Butri, penambahan wortel sama daun bawangnya kapan? Seperti ini, Butri. Kalau seperti ini, Ibu langsung boleh campur. Ini saya nih, saya campur wortel sama daun bawang. Iya, boleh. Penambahnya langsung dicampur. Kalau udah dikasih air, tuh langsung dicampur daun bawang sama wortel. Mbak, tekan adunanku sampai di sini. Tapi udah nggak lengket tangan. Sudah dulu semuanya. Akhirnya, saya akan mendidih ya, nanti jadi sih begitu dicetak, langsung cemplungin. Sama kayak bikin kakin aja, kan dicemplung-cemplungin dia. Ada yang kelembekan untuk kekerasan? Masan? Masan? Ya, kan dari wortel sama daun bawangnya. Oke, kan yang lain. Kalau misalnya adunan sebelum dicemplungin ke air mendidih kan, dia kurang air, akan mempengaruhi nanti di tekstur setelah jadi. Terus kan? Ya, benar. Kejelkan tangan ya? Iya, mbak. Kalau kita mau bikin sebesar apa semuanya. Biasanya satu resep ini bisa jadi 20 tusuk. 20 tusuk bisa dijual, kalau di Delin dijualnya 35 ribu. 35 ribu dapat 20 tusuk ya, mbak? Kita dapat banyak dari sumpol. Makanya kemarin itu saya bilang subsidi silang antara produk yang satu dengan produk yang lain. Sumpol itu walaupun dia murah, tapi dia wakumin cukup banyak. Karena anak-anak itu kan pasti suka biasanya sempol. Ibu Ataya. Ibu Ataya kayaknya terus ya, adunannya. Bisa dibejak. Coba diambil sedikit. Diambil sedikit. Nah, bisa dibejak pakai tangan ya? Keras ya, bu? Enggak. Enggak keras? Oh, enggak. Ya, udah. Udah, nanti langsung bisa ditusukin aja. Oke. Ibu, yang mana nih? Ibu, yang mana nih? Ibu Yuli? Ibu Yuli, Ibu Yuli. Hah? Ibu Yuli nanya. Ibu Yuli ya. Itu kenapa? Kalau embekan, Ibu Yuli. Ya, kalau embekan ya. Itu kayaknya enggak bisa dibejak ya, Ibu Yuli ya? Adonan ya? Iya. Nah, kalau misalnya bisa, pokoknya langsung masukin ke air mendidih, cemplungin. Ininya, adonannya. Ini kan? Begini. Ini kan? Ini kan? Nah, ini kita langsung tempelin di sini. Ini langsung cemplungin ke air. Ini emang lembek. Ini enggak akan bisa bertahan. Jadi, harus langsung cemplungin ke air mendidih. Pak Tri, aku gini nih. Ini enggak cemplungin dulu ke air mendidih. Air mendidih kita belum, loh. Kalau ini, apa-apa? Ini, ini apa-apa? Ini, ini sebenarnya. Ini, ini kayaknya enggak. Boci-boci-boci. Bisa? Gua harus dekat sama air mendidih. Jadi, langsung dicemplungin. Sudah ditunggu gitu, Bu. Ibu-ibu Eonika Marina. Nah, Ibu jangan ditaruh di situ. Langsung cemplungin ke air mendidih, Bu. Apa? Belum masak air. Belum mendidih. Kalau belum mendidih, jangan dulu. Biarin aja. Enggak usah dicetak. Nanti dia bakalan. Kalau bentuknya seperti itu, agak keras. Nanti pas waktu dingin, dia enggak bisa tahan lama. Dia akan keras dimakannya. Ya, tambahin air dikit aja. Jangan banyak-banyak. Buti, Buti Meliana mau nanya. Dikit aja. Nah, ini kan adanya-adanya. Ini lembek, ya. Dia kalau didiemin di jalan sendiri, tuh. Makanya harus langsung cemplungin ke air ya. Langsung direbus. Dikit aja ya, Bu. Tantam airnya. Ya, kan? Kayak gini. Buti. Masuk. Buti. Ini silam, ya. Ya, pasang aja lah. Bukannya. Oke. Ngerus. Daging pakai ini, menurut. Bu Tri Meliana mau nanya? Iya sebesar. Ini kayaknya lembek gak sih? Supaya dia nanti sempolnya tuh. Gak apa-apa ini. Lembek dari yang gak pake yang udah ngawang. Ini masih sedikit air mendidih ya. Kalau adonannya sama mereka ditambahin sagu bu. Tambah sagu ini biar banyak-banyak, segendam aja, segendam ujung. Karena kalau misalnya sagu sama tapioca kadang suka beda. Kalau sagu itu dia gak terlalu, gak terlalu apa yang nyerap. Ini air mendidih. Kalau kita si lokal itu dia langsung lembek banget. Ini kayak gini, harus masuk ke air mendidih. Iya. Langsung sepulit. Hahaha. Terima kasih. Pelakan buat makan sendiri. Mel, udah jadi belum Mel? Belum. Masih ngadon. Ya ilah. Ya ilah. Ini sudah mengapung ke permukaan. Tapi baiknya ini didiamin dulu di air yang panas tadi gitu. Sampai 30 menit. Supaya nanti dia bentuknya lebih gede, lebih kenyal lagi, lebih enak gitu. Terus bisa bertahan lama di sebuah ruang yang empuknya tuh masih tetap. Jadi gak yang alat. Pas digigit tuh gak yang ngelawat. Gak bisa. Gak bisa. Ibu Yonika, Marina, kenapa Ibu? Bisa? Iya itu langsung. Butri. Langsung diceburin ke air mendidih, Bu. Butri. Butri. Udah jadi nih. Sudah jadi? Siapa yang? Sudah jadi? Sudah jadi? Celing. Oh iya mana? Sudah direbus? Sudah jadi. Sudah jadi nih tuh. Sudah direbus belum? Sudah rapi ini. Sudah direbus Bu? Sudah. Udah. Udah direbus. Udah. Udah. Berarti nanti sebagiannya. Seperti ini tuh. Iya. Udah gitu. Sampai lagi ke permukaan ya. Gede gede. Dapet 2. Putri. Aku makin stick ekstrim gak apa-apa ya. Iya itu Ibu Ling ya. Itu udah direbus? Udah. Wow. Besar-besar. Sama kita. Kita buat as dulu. Dapet 2. Ayo. Kayak pentungan ya Bu. Nah. Bateri itu berarti warnanya itu putih. Bateri punya gak putih. Karena gak pake wortel ya. Iya. Kalau saya gak pake wortel. Iya. Boleh Bu. Boleh juga pake wortel. Yang pake wortel Ibu Ling pake wortel ya. Sama dan bawang ya. Oke. Buat anak-anak ya. Jadi kan enak. Biar nanti makannya. Seperti 2. Sehat-sehat tuh. Pake wortel. Sayuran juga. Oke. Gimana Bu udah dihicip Bu? Makan nih Bu. Satu. Dua. Tiga. Iya. Aduh. Bet sneez. Makanyaварnya. Ainat kenyal-kenyal ya? Iya. Ini namanya sempat. Begitu. Sempat ekonomis. Sempat menyel. Bumpah mau gak? Nah. Ini aku baru proses. Mere Routeulu. Jadi. Sempat rue itu. Ga ambil dari nama desa yang ada di Pes di Malang disana itu sampelnya gak pake ayam kayak begini bu lebih banyak mesinnya jadi gurih tapi kalau misalnya ibu makan ibu Ling makan tuh kan dua kali kan udah ngegigitnya gurih juga kan bu ada gurih, ada berasa asinnya berasa gurihnya, ada manis-manis dikit gitu jadi kesimpulannya enak atau enak bu? enak lah kan gak mungkin ngasih training yang gak enak jadi gini ibu kan udah belajar naga ya kan? udah belajar nugget terus udah belajar kaki naga terus nugget sama kaki naga itu kan ada untuk baluran ada tepungnya yang tepung terigu dicampur air terus ada tepung panir ya oke nanti setelah ini setelah ini ibu kasih tepung baluran itu kasih terigu yang sama air itu ibu masukin gitu kan ibu celuk dulu terus nanti baru ke tepung panir oke nah kalau ibu goreng itu akan jadi ini namanya sempol crispy oke pas dicucit garing di dalamnya lembut tapi dia kenyal sensasinya pokoknya enak banget mantap harganya murah meriah ini udah berapa tusuk udah direndam belum? apa bu? udah direndam belum? ini sempolnya jadi begitu begitu dia naik ke permukaan dari panci ini misalnya panci ya contoh contoh ini misalnya panci ini kan dia naik nih ke permukaan nih tanda dia matang ini ibu harus diamin dulu selama 30 menit apinya dimatiin oh gitu? nah setelah 30 menit kita angkat baru nanti kalau udah dingin kita kasih terigu yang dikasih air kita kasih tepung panir oke kita taruh di plastik kita packing taruh di freezer jadi kalau ada pembeli langsung bisa dijual oke sip terima kasih tipnya tapi kalau misalnya ibu mau bikin seperti ini aja ini namanya sempol biasa buling buling bagi dong makan mulu itu sedap bener kayaknya berasak bawang kayaknya ada 3 tusuk itu baterainya ada yang nanya nih baterainya kelemekan adonannya gimana saus saus sama mayonnaise waduh belum digoreng aja udah kayak begitu direbusnya sampai mengambang sampai seperti kaki naga kemarin sampai dia naik ke permukaan ada yang lain lagi dah yang lain lagi dah seru banget ya ada yang sudah direbus lagi ibu ibu Nordi Eva sedang rebus ya iya saya pakai wortel pakai doang bawang enak waw gimana ibu Yonika harumnya gimana bu mikrofonnya nyalain dong mikrofon gak saya dengeran mis suaranya wangi 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 ya enak gimana bu enak ya itu modalnya gak sampai seribu modalnya kalau ibu mau kurus-kurusin lagi kecil-kecilin lagi kayak gini abang-abang itu kan dia kurus banget kan begini kan dijuannya berapa seribu enak mega enak mega belum punya nyar teman ini kayak gini aduh ini sampelnya abang-abang kayak begini nih kurus-kurus posisi itunya memanjang ya bu ini mega mau gak mega nanti kalau gue bilang mau bingung loh ambil sini ambil situ ya ini 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 enak ini enak 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 ini punya sayang bu kalau gini nyalakan udah anda bawa bisa gede apa enak 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 sedang makan bagi makan belum dikasih panir belum digoreng udah pada dimakanin bu ibu disisain ya disisain buat bikin yang kering istri belum dipotong gimana sih kalau yang bikin satu resep apalagi gitu disini dia dikasih dikasih bentuknya ini gak keruan ya bu di foto dulu bu di foto enak enak cobain dulu enak 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 di foto belum dipanir udah abis nasib nasib ini ayamnya jangan yang aneh-ane saya aku makanya ibu Norbi gimana bu Eva manius 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 pakaran garamnya pas ya ya saya kasih bawang merah goreng kasih bawang kasih wortel tadi saya kasih bulat dulu cemplungin lalu anak saya makan doyan banget info ke butri saya kaki kaki ayam setiap minggu bikin keren itu dijual atau buat makan sendiri bukan sendiri bu soalnya saya kan ikan dalam bentuk ikan jadi saya kasih ikan 75% kasih ayam 25% jadi setiap minggu sempol ayam ada di meja hampir setiap hari kalau tidak pagi ada sore pasti ada kalau tidak ada di pagi sore normal no sore besok pagi itu habiskan sudah bosan bu nah itu siapa itu tidak bosan biasanya tidak makanan yang seperti itu ini dengan pagi naga sama menang ke sini itu itu pengganti kauf sudah sudah oke karena ada udangnya di dalam ada ikannya ada ayamnya jadi konsuruh proteinnya saya kayaknya suka cukup memang tujuannya gitu kita sediakan makanan sehat bergizi untuk keluarga dulu yang pertama keluarga tapi kalau ternyata keluarganya sudah sudah bosan dibikinin itu terus terus ada ada peluang untuk dijual ya kan untuk menambah income ya kenapa tidak cuma di tempat saya saya sudah open PO dipromo di WA promo di Facebook disini mintanya malah resepnya ibu ibu kerjasama dengan Gojek belum bu Gojek Go Grab Grab Food dengan Go Food ya kan jadi yang beli itu bukan cuma tetangga ibu yang deket-deket tapi menjangkau ke semuanya terus ibu masukin ke marketplace misalnya masukin ke mana ke Shopee Pakopedia kayak gitu itu pun bisa udah siap belum? udah rebus saya buat dua macam rebus ya aku juga mau rebus lagi gue jangan lupa difoto gak sempat di foto gak habis sih Mbak Mega gimana ini Mbak Mega belum difoto udah habis tolong jangan lupa ya nih sengit napsuin ya belum dibikin belum dibikin yang sempol crispy iya baru juga dirembus terlebih 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 lagi turun ke kata mau minta lagi sudah gak ada nanti nanti setelah ini nanti setelah ini apa Mbak Mega resepnya? setelah ini setelah sempol masih rahasia Mbak Tri oh gitu pokoknya tetap harus ikutin mbak Mega minggu depan kita ada kegiatan tapi nanti barang sama rumah pintar menyapa untuk lingkungan wah mantap pokoknya harus terus ikutin rumah pintar ya Mbak Mega biar semakin pintar ini aku lagi nginiin ini nih ikan tenggiri ikan tenggel Mbak Mega pakai ikan dulu sekuar resep bisa jadi bu Mbak Mega pakai ikan iya pakai ikan tenggiri bisa kan Mbak Tri mantap mantap enak 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 gak makan ayam enggak makan soalnya kan ya iya itu di ayam di ayam tunggu periksa tukangan ayam tunggu periksa tukangan itu mungkin mampu lihat dulu dong keren foto sempalnya dipoto ya ibu aku takutin nanti udah masuk perut jangan dicaprokin semua katanya udah masuk perut ya tadi anak saya orang datang udah enggak kebahagia anak-anak anak-anak pasti suka karena mereka suka yang penyal-kenyal iya Butri Butri nanya dong iya sekarang saya masuk-masukin aja iya tapi kalau udah nimu pasti udah matang kan iya kalau dia mengapung dia udah matang ibu angkat dulu semuanya kan gantian kan gantian mau mau terusnya kan iya nanti kalau kalau misalnya udah matang semua kalau udah matang semua ibu masukin lagi ke air jadi berendam dulu apinya dipatiin 30 menit rendamnya apanya map-map kalau udah matang semua jadi kalau kalau udah matang semua ibu angkat dulu kan gantian kan sama yang lain mau direbuskan pancinya misalnya gak terlalu besar ibu angkat dulu gantian semua ibu kumpulin misalnya di satu tempat kayak begini taruh semuanya nanti kalau misalnya sudah selesai semua direbus kalau udah selesai semua direbus ibu masukin lagi ke air jadi ibu ibu rendam yang udah direbusin ibu rendam iya tapi kalau udah semua-semua udah matang belum ibu belum nah tungguin semuanya matang dulu pancinya kan gak terlalu besar banget kan jadi kan gantian ya dia meter 30 jadi berapa ibu lumayan besar tapi kan saya buat yang gak pake juga yang gak pake mau tanya dong bateri mau tanya dong iya ibu siapa kan sebentar aku cari ibu ana ibu ana yang cantik bu yang cantik ini namanya siapa disini aku lagi cari-cari itu namanya nama anak usahnya Ataya Kalista oh Ataya Kalista namanya Kalista itu paling cantik oke oke ya ibu ketemu ketemu kenapa bu pake ije bak kakak setelah direbus itu kenapa harus direndam lagi bu yang pertama untuk mempertahankan kekenyalan dan keempukan terus yang kedua supaya dia bisa bertahan lama empuknya bu jadi gak gak apa ya gak ngaret gak alok oke oke jadi air yang tadi rebusan tadi ya mbak iya jadi air rebusan tadi kan air rebusan tadi udah semuanya ibu matiin dulu kompornya capek gitu kan udah dimatiin kan udah dimatiin semua sempol ibu taruh ke dalam situ kan berarti air masih panas ya betul nah ibu taruh semua di dalam situ ibu dimin aja 30 menit oke nanti kalau sudah 30 menit ibu angkat semua ibu tiriskan ya kan kalau ibu mau bikin jadi kompor crispy berarti caranya sama seperti ibu bikin nugget kasih tepung terigu sama air ibu balut semua celupin kalau sudah selesai dicelupin berarti ibu taruh ke tepung panir ibu balurin tepung panir ya kan baru nanti ibu simpan tapi kalau misalnya ibu mau sempol yang biasa seperti sekarang pas pada saat ibu mau goreng itu ibu gorengnya kayak goreng perkedel pakai telur dikocok dikocokin terus digoreng nah itu namanya sempol yang biasa bukan yang crispy bukan yang crispy ya oke terima kasih mbak Tri harus pakai tepung panir ya oke sama-sama ibu saya bolak-balik karena gak ada pesinya ngegapurnya jadi saya bolak-balik masak ke belakang iya apa-apa ngebrang-ngebrang ada lagi yang tanya siapa ditutup gak pancinya gak usah gak usah kecuali kalau misalnya takut ada cicak cicak jatuh atau apa baru baru ditutup tapi kalau misalnya dapurnya aman-aman aja gak apa-apa bukan cuma 30 menit kan tapi sampai adem ya gak gak mesti adem sih 30 menit itu tergantung pancinya kalau pancinya gede banget airnya banyak kan belum terlalu adem dia pokoknya 30 menit harus diangkat kalau gak nanti dia lonyot kurang enak juga terus ditirisin ya iya terus ditirisin makanya terima kasih botry mau nanya siapa siapa namanya si ibu norbieva oh iya ibu norbieva kenapa ibu itu kan tadi fungsinya direndam 30 menit setelah perebusan ya itu kan fungsinya untuk dia kenyal lebih lama nah bertahannya kenyal itu berapa lama ya kalau kita simpan di flosan di freezer kalau di freezer ya tahan lama tapi kalau misalnya ibu sekarang bikin pagi-pagi misalnya ya kan terus mau ada bazar sore hari gitu nah itu masih masih tetap kenyal bu masih tetap empuk jadi enggak yang enggak enggak apa ya enggak alot enggak ngaret makannya juga enggak yang begini ya gitu enggak jadi bener-bener langsung sehingga kan ada yang begini makannya kayak makan sendir jepit kalau asiknya makan itu ada ada ditariknya gitu ya cuma kalau terlalu narik banget terus pas ditarik loncat ke sana ke orang gimana bu nyusahin orang nanti kita diomilin orang pengen makan tapi nyusahin enggak bu dan ada lagi putri jangan lupa di foto ya bu putri iya halo iya ibu siapa dea ibu dea aku cari dulu ibu dea lagi ngelambai oke 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 misalnya pakai wortel pakai wortel itu juga tahan lama ya kalau di freezer ya tahan lama kan ada kan kayak kaki naga kayak nugget itu kan juga ada kan saya pernah kasih tulisan jadi kalau untuk nugget itu berapa lama di freezer terus daging ayam itu berapa lama di freezer segala macam itu pun ada jadi kalau misalnya langsung kita packing kalau freezer itu kuat berapa lama ada saya gak hafal semua mohon maaf gak apa thank you thank you tapi saya pernah kasih catetannya thank you ya iya siapa lagi masanya berarti airnya yang disiemin itu disieminnya berapa lama bu 30 menit rendemnya juga 30 menit rendemnya 30 menit dimasaknya sampai dia mengapung sampai ke permukaan kayak misalnya kalau misalnya yang yang ditusuk ini kita teburin ke air mendidih dia belum ke permukaan berarti dia belum matang dalamnya maksudnya saya nanti kan ini kalau udah matang semua kita kan langsung dimatiin apinya iya terus abis gitu matiinnya itu berapa lama matiinnya matiin mah 2 detik juga matiin gimana sih pertanyaannya aku bingung abis matiin langsung kita jeburin iya langsung oke oke sorry sorry roaming roaming ibu yuli udah jadi berapa tusuk bu pelanggan menanti nih bu seru banget ada ada berapa orang di dapur rame mbak trik di rumah pintar rame nih masih social distancing pakai dapurnya gantian ibu kalau misalnya adonannya tadi ada yang terlalu lembek banget didiemin dulu bisa sih bu jadi biar dia apa ya menyatu dulu gitu tapi kalau misalnya kelembekan banget ya tadi dikasih sagu aja jadi nanti biar bisa dibentuk iya ya kan wah rumpin rame rame aku tadi ambil buku apa sekolah jadi enggak kerum karena pakai ikan penggiri kan ikannya udah siap jadi kemarin-kemarin cuma nonton ya cuma kepenganan doang hari ini ikanku udah siap sekarang bisa mungkin berapa resep enggak tahu nih satu ekor jadi nanti mau ditimbang dulu jadinya berapa resep tetap 50 kan tetap 50 kan pokoknya yang satu resep itu aku bikin resep kecil kan makanya dia 50 gram tapi kalau misalnya mau resep yang satu telur itu satu telur berarti 200 gram mbak Mega iya berarti aku tetap baginya 50 ya resepnya ya iya sisanya bikin tempe bu Mega iya bikin tempe biasanya dia suka bikin tempe semenin langsung siapa yang tanya ini saya sudah seperti ini bukri nah itu udah jadi kan udah udah di cip bu tapi jangan semuanya bu nyicipnya di foto dulu aku lupa kasih garamnya jadi hambar ya enggak apa-apa bu itu itu di rendem aku rendemnya pakai airnya di tambahin garam iya begitu aja enggak apa-apa boleh jadi rendemnya airnya dikasih garam kalau misalnya masih kurang juga nanti yang ditepung terigunya pas waktu mau dibikin crispy terigunya dikasih garam lagi oke oke kalau ya selamat menikmati 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 terima kasih berhasil selamat menikmati selamat menikmati saya selamat menikmati selamat menikmati panci selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nggak jadi tempol kini, sedang. Nggak dipanirin aja abis lu, ah. Lagi dipanirin. Karena abis lu, abis. Capa deh. Kelamaan. Tuh, tuh. Dicapain tuh, enak tuh. Hati-hati tuh. Jarinya ke gini, ke gini. Nama-sama sempol. Bapak Miga, ini gimana? Orang padang dipanirin nih. Ibu-ibu padang mau dipanirin. Udah sabar ya? Udah pada dia makan yang baru ya? Udah habis, Megha. Lagi direndam, Megha-Mega. Serius, udah habis. Udah, udah, udah. Disini malah pada ada yang mau dilihatin doang. Ini aku pakai bumbu pecel. Aduh. Pakai bumbu pacar. Pakai bumbu pacar. Ini pakai bumbu pecel aja enak. Pakai cukur enak. Pakai saus enak. Udah tabur ya. Kok ada bumbu pecel? Aku bikin abu-bubu pecel punya. Ntar lah. Mama Kalista punya mana? Harus. Saya mau ayo naik. Jadi, pagi direndam dulu, Mbak. Aku rendam 30 menit dulu, kan? Tahu Mama Kalista bikin yang crispy ya? Bikin dong, bikin yang crispy. Supaya kuat. Biar ada fotonya. Ini, Mbak Tri, dari tadi udah berapa tusuk juga aku. Nggak ngitung nih. Lima. Dua. Putri, hanya emang nanti apa, tusuk satenya dilepas, Bu. Enggak, Bang. Enggak, begini. Tuh. Begini aja, nggak usah dilepas-lepas. Oh. Bu Lusti, Bu Lusti nih, lagi bikin dibuat. Udah berapa, Bu? Apa, Bu? Nggak, Bu? Wah, itu Mama Kalista tuh. Berapa, Bu? Banyak, Bu. Jadinya banyak, Bu. Jadinya banyak, ya? Banyak, Bu. Waduh, Mama Kalista lagi. Banyak, Bu. Banyak, Bu. Banyak, Bu. Pakai empat resep, Bu. Teresan? Waduh. Coba nanti, Ibu, hitung harga modal. Ibu, Ibu, semua nanti hitung harga modalnya itu, itu berapa, terus dibagi berapa tusuk. Pokoknya murah jadinya. Udah di perut, Bu. Agar, agar. Jangan sabar amat. Kalau gitu, hitungnya dari tusukannya aja. Jangan dibuang dulu. Tusukannya, kalau disukannya nggak dibuang. dihitung dulu, baru dibuang. Nggak, malu, ntar ketauan berapa tusuk abisnya. Wow. Punya Mame-nya mana? Punya ku, baru persiapan, tunggu giliran dapur. Oh, ngantri ya? Iya, ngantri. Ngantri ya? Apalagi ada remaran. Mbak Lia sama Mama Hafiz. Sian ini udah selesai. Udah tinggal dikrispiin. Mama Lana udah tinggal dikrispiin. Itu Mbak Tri kayak pedagang sate. Mbak. Mbak, aku foto Mbak. Aku foto. Seru ya? Ya ampun, sempol, sempol. Ini, ini yang sempol biasa. Iya. Siang. Siang. Liesda. Liesda, apa yang liat teman-teman? Oh, nih sekarang Mama Kalisa, nih. Sempol, sempol dijual, sempolnya. Sempol. Satunya, 1.500 aja, Bu. Ibu mau beli berapa, Bu? Mama Kalisa, nih. 500 ya, Bu. 200, besar-besar, Bu. 2.000, 2.000, 2.000. Pas. 2.000 juga boleh. 2.000 nih. 2.000 nih ya, gede-gede. Ini ya. Ini 1.500, sekarang ini 1.250. Ini 1.250. Tidak boleh. Kan pakai air. Dia bocet. Loh, itu Mama Wildan, tau-tau udah lagi makan aja. Bumbu pecel, enak. Dia mau bumbu pecel. Bumbu pecel. A. A. Ya. Ya. Aku nggak nyangka, Ibu rumah pintar berbakat jadi tukang sate semua, sate sempol. Itu. Sate sempol. Karena emang dia berasal dari itu, Mbak Mega, dari daerah yang ada di Malang tuh. Jadi memang dia jualnya kan dibutuh sate-sate gitu kan, bisa sempol. Jadi pengen ke Malang. Muling-Ling gimana? Lagi goreng. Oh, udah dipakein ini, udah dipakein panir. Udah dong. Lulus dia lulus. Saya nggak lulus. Nggak bisa tahan nafsu. Nggak tahan goreng. Iya, lihat sempol udah matang, pokoknya hajar. Sempolnya habis. Sempolnya habis, buku pecel ini baru nih. Sabar ya. Sempolnya habis. Ini kan bunjah deh. Ini kan ada kayak lembir ya. Boleh dibilas ya. Ini boleh dibilas pake air. Biasa juga nggak masalah. Ini kan karena air rendaman. Kalau misalnya ibu jualnya, kalau jualnya kayak begini, kalau jualnya seperti ini, nanti kan takutnya dia lengket tuh. Jadi harus dibilas dulu. Tapi kalau misalnya dibikin crispy, nggak masalah. Karena kan dia karena aku mempanir kan. Gitu. Aku mau ngambil charger dulu. Baterainya. Aduh. Menggiurkan sekali. Udah ya. Udah ya. Keluar ah. Thank you ya. Tinggal. Tinggal berapa. Fotonya ya, fotonya. Disekat. Nanti udah habis. Nanti udah habis. Nanti udah habis. Kalau gitu ininya aja dihitung pakein. Tusupnya. Ya, ya berarti dijejarin aja tusuknya ya. Dijarin tusuknya. Bu Meli. Bu Meli. Iya. Saya yang beres. Saya yang beres. Kita pergi ke tempat Eva. Ini, bener gak Mbak Tri? Ada ibu-ibu disini yang mau makan aja. Punya aku rasanya sayang dimakan. Dimana dilihatin doang. Ini kalau untuk apa tadi? Masuk Tupperware? Bentar. Sana tadi pertanyaannya. Jadi, apa sih pertanyaannya Mbak Mega? Kalau untuk masuk Tupperware, apa itu? Untuk masuk Tupperware. Oh, kalau untuk dimasukin ke Free Store harus dibilas. Katanya kalau mau disatukan di Tupperware. Kayaknya dibilas dulu kali ya Mbak? Dibilas dulu. Karena kan kalau misalnya begini aja, nanti dia lengket. Tapi kalau misalnya di tepung panir kan gak masalah kan langsung. Tapi kalau misalnya yang sempal biasa gini harus dibilas dulu. Takutnya lengket banget. Gak perlu dikasih minyak, Bu Tri. Enggak, jangan. Itu kan udah lengket ya Mbak Tri. Kalau langsung dipanir gak bisa Mbak? Kondisinya kan itu udah lengket tuh. Iya, tapi nanti panirannya gak terlalu nyangket. Gak terlalu apa ya. Gak terlalu bagus gitu bentuknya. Jadi tetap harus dikasih terigu, terigu basah. Ini kalau misalnya mau sempal yang biasa. Tadi kan telurnya yang masih ada sisa kan. Kita culpin kayak begini aja. Terus nanti bisa langsung digoreng. Mbak Tri, tadi terigunya dicairin ya buat lapisan itu ya? Iya, sama kayak naget Mbak Mega. Sama kayak naget ya. Ini lagi ada yang mau manir. Bikin itu ya, Kristi ya? Pakai telur ya Mbak Tri? Gak usah. Kalau itu kalau telurnya tadi udah habis yang buat satu resep, satu butir gak usah pakai telur. Pakai terigu aja sama panir. Nanti terlalu banyak budgetnya. Kalau telurnya tadi udah gak usah pakai telur lagi. Biar hemat. Kalau gak ada pakai sisanya, aku kipu. Kalian buat makan sendiri. Iya, kalau buat makan sendiri gak apa-apa deh, puas-puas. Mbak Tri. Mbak Tri. Iya. Itu kalau bilasnya, mesti pakai air dingin apa air biasa aja ya? Air biasa aja. Biasa aja ya. Jangan air panas lagi. Oh, dibilas lagi. Putri. Iya. Ini habis sepat jam dibilas lagi. Kalau misalnya tidak dipanir. Kalau tidak dipanir, itu harus dibilas dulu. Supaya nanti pas disimpan dia gak lengket-lengket. Karena kan air bekas rendaman itu kan lengket tuh. Namanya kan sagu ya. Dia kan lengket tuh. Jadinya tuh bersih. Jadi orang kadang kalau ngeliat lendir-lendir terus lengket, dikiranya basi. Padahal bukan. Oke. Oke. Berarti nanti kasih air biasa apa air dingin? Air biasa aja. Dibilas aja. Gak apa-apa. Oke. Abunya belum setengah jam. Tuh menit lagi, Bu. Ih, Butri. Butri mau tanya. Butri. Butri, air bilasannya dimasak dulu. Kenapa, Bu? Untuk membilasnya dimasak dulu, Bu. Gak usah, Bu. Air ibu biasa minum aja. Air udah suhu ruang kan. Oh, gitu. Iya. Di panci saya nih segede gini. Oh, ini. Artinya gede banget ya, Bu. Bikin berapa, Bu? 10 rusak. Hah? Itu semuanya jadi satu di situ. Bu, Meri. Itu mah buat catering. Bergaulnya sama catering. Enak itu nanti. Buat dijual juga bisa. Buat bikin bento anak, ya kan? Paket ulang tahun. Ini aja segede gini, Butri. Oh, iya. Gede. Pengalaman yang kemarin rasanya musti tambah-tambah air, repot. Jadi beli yang gede sekalian ya, Bu. Mau dahil dulu ya. Orang itu memang ada. Iya. Iya. Sambil nunggu sambil beberes. Tuh, emang gitu, Bu, harusnya. Kalau udah biasa masak. Bulu sih, tusuk satenya banyak nih, lebihnya. Nah, nggak apa-apa. Bu, Tri. Iya. Aku pernah buat sempol. Itu kalau pakai air es, itu beda nggak, Bu, ya? Hasilnya. Pakai air es, kayak pempe, ini dia. Ini kayak model adonan basuh ya, pakai es batu. Itu bagaimana, Bu? Ibu-ibu siapa nih? Saya lagi mencari-cari. Dia, Bu. Oh, Ibu dia. Ibu, waktu itu bikin sempol pakai air es, menurut Ibu rasanya gimana? Kenyalannya, teksturnya, segala macam? Enak juga. Cuma dia, kalau suhu ruangan cepat ini ya? Cepat ras ya? Nah, yaudah. Berarti kan Ibu tahu bedanya kan? Sekarang Ibu bikin nggak? Sekarang belum. Makanya aku mau lihat dulu, biasanya aku baru praktekin gitu. Karena kalau aku biasanya buat sambil merhatiin, nggak konsen, malah hilang. Iya, jadi dia kalau pakai air dingin itu sebenarnya sama kayak adonan pempe. Kalau misalnya nggak terlalu bisa bikinnya, kelamaan diaduk-aduk, dia nanti akan jadi keras. Pas dimakan itu benar-benar keras, letuk kadang gitu ya kan? Kalau yang punya adonan putri ini, ini sudah mampu sampai lama? Sampai lama mampu. Karena memang pakai air panas diaduknya kan? Jadi dia sebenarnya sudah matang pun si sagunya gitu. Sudah diikat sama si darigunya juga. Dan itu jadinya waktu pas digigit nggak yang terlalu ngeret banget. Tetap bisa patah. Nggak yang tadi aku bilang begini. Sampai jauh. Soalnya ini kalau yang aku buat, kalau panas-panas mampu. Tapi itu udah lama keras. Itu karena itu efek RS-nya maksudnya gimana? Bukan efek RS-nya sebenarnya karena metode-nya ya. Karena ya kan saya juga kan belajar kan maksudnya bikin tuh dari pengalaman segala macam. Udah saya coba dan ternyata itu cara yang ini yang paling enak. Kalau ini bisa bertahan berapa lama bu kalau suhu ruang bu? Mampuknya. Kalau suhu ruang saya pernah coba 12 jam juga nggak masalah. Masih tetap mampuk. Jadi kalau misalnya kita tol freezer, kita suhu ruangnya lagi tuh masih tetap. Masih. Di freezer nggak? Masih, masih. Cempuknya tetap dia. Sebentar ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Terima kasih, Butri. Terima kasih, Butri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, Meja semuanya ya. Ini udah digoreng. Halo semua, Mbak Mega. Terima kasih ya. Ini sempel kumpul biasa. Iya. Wow. Terima kasih, Butri. Terima kasih, Butri. Terima kasih, Mbak Mega. Terima kasih, Mbak Mega. Udah buat olesannya gitu aja ya? Iya, begini doang, Butri. Oh, gitu. Inovasi lagi. Pake telur, pake panir, pake ini. Pasti itu 100 ribu. 100 ribu dikurang, dikurang, dikurang. Ini tuh ya. Masa U dodorin aja. Enak, Bu. Cobain deh. Pake telur digoreng. Sama kayak perkedel. Mudah. �� bakın. Tepah. Tepah. Mbak, Mbak. Yup. Tepah. Terima kasih.